Halo guys, kembali lagi di channel Kura Raji Sebelum diupdate menjadi versi terbaru yaitu versi 1.5 Stardifale memiliki book-book tertentu dalam permainan yang dimana ini merupakan hal yang wajar dalam suatu permainan bahkan ada pula book atau kesalahan yang disengaja namun setelah diupdate banyak yang bertanya apakah book atau kesalahan tersebut masih berfungsi di versi yang terbaru? jawabannya iya, masih dan bisa digunakan tentunya berikut ini 4 kesalahan yang tetap difungsikan di pembaharuan 1.5 Stardifale oke langsung saja kita mulai teman-teman pertama ayam berkode siapa yang belum coba menggunakan ayam berkode ayam berkode dimaksudkan membeli ayam dari toko Marnirans dan mengubah namanya menggunakan kode tertentu yang memang diberikan oleh konsernet app bisa lihat di google untuk jenis kodenya kode tertentu yang digunakan akan menghasilkan item sesuai jenis kode yang dimasukkan misalnya, kamu ingin item prismatic chart gunakan kode dengan angka 74 dengan simbol buka kurung kotak dan tutup kurung kotak saat membeli ayam ini berlaku untuk semua jenis hewan namun harga ayam lebih murah sehingga penggunaan ayam lebih cocok untuk kode setelah pembaharuan ternyata penggunaan kode pun masih berlaku dan ini tetap berfungsi ketika digunakan dan pastinya penambahan kode lebih banyak karena lebih banyak item baru yang ada di pembaharuan ini kedua patung kakek setelah pembaharuan Stardew Valley menjadi versi 1.5 kesalahan patung kakek masih bisa untuk didapatkan artinya masih berfungsi setelah tahun ketiga ketika makam kakek semua lilinnya menyala kamu akan mendapatkan satu buah patung kakek yang akan menghasilkan iridium ore setiap hari namun sebuah kesalahan terjadi ketika kamu mengambil patung kakek lalu meletakkannya kemudian mengisi tasmu dengan penuh kamu bisa mengambil patung lagi di makam kakek sehingga menghasilkan patung kakek dengan jumlah berapapun yang kamu inginkan ulangi caranya untuk mendapatkan patung kakek dengan banyak ketiga ganti nama nama merupakan hal penting saat memulai permainan namun terjadi kesalahan saat mengganti namamu menggunakan kode hal ini masih bisa dilakukan di pembaharuan 1.5 jadi ketika kamu mengganti namamu dengan angka dan berbicara kepada warga saat warga menyebut namamu mereka akan memberikan item sesuai dengan kode angka yang kamu masukkan keempat atau terakhir kuda es krim kesalahan berikutnya yang masih bisa dilakukan di pembaharuan yaitu kuda es krim apa? kuda es krim? apa itu kuda es krim? kuda es krim adalah salah satu cara membeli es krim di toko es krim tanpa harus ada penjaga tokonya jadi kamu tinggal parkirkan kudamu di belakang stand esnya lalu pergi ke meja pembelian untuk membeli es krim kapanpun kamu mau tanpa harus menunggu musim panas oke guys mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini tetap kuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Starry Valley thank you selamat menikmati